Biliraham atau Aril kembali menjalani penyuntikan vaksin Sinovac tahap kedua di RSKIA Bandung. Vokalis band Noah tersebut merupakan salah satu musisi atau artis yang mendapatkan vaksin sesi pertama. Pentolan grup band Noah, Nazril Irham atau biasa disapa Aril Noah kembali divaksin di rumah sakit KIA Bandung, Jawa Barat. Vaksin Sinovac tahap kedua diterima Aril setelah tidak adanya gejala terefek samping selama dua pekan terancur. Dari penyuntikan yang pertama itu sebenarnya gak kerasa apa-apa cuma kerasa malam jam 8 malam memang lumayan ngantuk. Gak seperti biasanya karena saya kan biasanya tidurnya jam 3 gitu kan. Ini jam 8 malam udah ngantuk jadi itu yang gak biasanya. Sisanya sih gak ada yang aneh. Hari kedua kerasa hampir kayak saya kira demam. Saya kira demam pas bangun tidur hari kedua saya kira demam. Saya bangun langsung cek termometer. Ternyata masih 36,3. Jadi cuma perasaan aja demam tapi ternyata bukan. Ini temperaturnya tetap 36,3. Jadi sejauh ini cuma itu aja sih beda yang kerasa selama dua minggu kemarin. Kalau yang hari ini ya udah udah kan 30. Sebelumnya pada tanggal 14 Januari, Aril menerima vaksin pertama bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelum disuntik, Aril dan penerima vaksin lainnya harus melalui rangkaian uji kelayakan untuk mengetahui kondisi tubuh. Dalam upaya menekan penyebaran corona, Pemkot mempercepat vaksinasi COVID-19 di kota Bandung dengan target awal sebanyak 23 ribu vaksin untuk tenaga kesehatan. Tim Liputan, INews, laporkan. Pemirsa, selain Aril, sejumlah pejabat utama kota Bandung Jawa Barat juga divaksinasi tahap kedua. Selain pejabat di kota Bandung, sejumlah tenaga medis juga jalani vaksinasi tahap dua. Penyuntikan vaksin tahap kedua bagi pejabat utama kota Bandung di Geleri Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jalan Kopo, Bandung, Jawa Barat. Vaksinasi tahap kedua diikuti Sekretaris Daerah Kota Bandung, Kapolres Tabis Bandung, sejumlah pejabat lain termasuk tenaga kesehatan. Setelah vaksin pertama tanggal 14, saya tidak mendapatkan efek samping apapun. Kalau pegal kecil, saya pikir itu luprah namanya orang disuntik. Dan hari ini pun ternyata ada screening lagi kan tadi, tensi kita diperiksa. Kemudian juga saya ditanya dengan berbagai hal, alhamdulillah mengumumsi persyaratan. Dan alhamdulillah tadi saya juga sama sudah disuntik dua kali. Dan sekarang saya menunggu mungkin sisa waktu saya di sini tinggal 25 menit. Karena nanti dokter akan mengontrol bagaimana akan ada dampak atau tidak. Pemerintah Kota Bandung mendapatkan alokasi vaksin COVID-19 dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 25 ribu dosis vaksin pada tahap pertama. Kini 25 ribu dosis vaksin diprioritaskan bagi tenaga medis di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, INews, melaporkan.